Intro Halo, selamat malam semuanya Kembali berjumpa dengan segmen Peace Malam Bincang Santai Malam-malam Tapi jangan terlalu malam ya Slow aja Jadi saat ini kita kedatangan tamu Masih golongan milenial Anak muda Dia sangat terkenal Pendiam maksudnya Terkenal pendiam Jarang ngobrol Ngobrol juga ya Tapi gak terlalu rame Suaranya gak terlalu rame Jadi langsung aja Kita perkenalkan Namanya adalah Mas Ken Nama lengkapnya apa Mas Ken? Nama aku Josiel Ken Aprilion Panjilannya Ken Ken aja ya Mas Ken Kita mau ngobrolin Pelayanan di gereja kita Terkait dengan Komisi Remaja Boleh diceritain nih Mas Ken Mas Ken di Komisi Remaja Bertindak sebagai apa nih Mas Ken? Aku di Komisi Remaja Sekarang jadi ketua Ini udah periode kedua Oh Udah periode kedua ya Betah amat Mas jadi ketua Mas Oke Tapi sudah Sudah nyiapin Apa Regenerasi ya Siapa ketua selanjutnya ya Sudah Oke Terus Mas Ken di Komisi Remaja Sudah dua periode ini Boleh gak diceritain Selama dua periode ini Suka dukanya ngapain aja sih? Berarti kan Ngelewatin masa yang dulu Sebelum pandemi Sekarang pandemi Gitu kan Nah Suka dukanya selama Jadi ketua Komisi Remaja Dua periode Ngelewatin satu peristiwa Luar biasa yang besar Gitu Ya Kalau sebelum pandemi sih Suka dukanya Suka dukanya dulu itu Kan Enak Bisa melayani teman-teman Dan kali ini Menjadi Pengurus gitu Kalau kemarin kan Kalau sebelum aku Jadi pengurus itu aku Tetap Melayani Tapi Dari sisi Jemaat Gitu Nah Terus Jadi Baru tau Dari Ya enaknya sih pengalamannya Jadi Dapet pengalaman Gimana sih cara Kita mengelola Sebuah organisasi remaja ini Sebuah Apa ya Ya kalangan remaja ini Gitu Terus enaknya juga Lebih deket Sama teman-teman pengurus lain Gitu Yang awalnya Gak Awalnya gak kenal Kan ya Terus Jadi kenal Makin deket Makin deket Sama Tau Pengurus itu Lalu dukanya ya Dukanya Mungkin Baru pertama Karena baru pertama kali Ngerasa yang jadi ketua Lalu sih pengurus Apalagi jadi ketua Jadi Kagok gitu Waktu pertama-tama Bingung Mau apa-apa Jadi Lebih sering Konsultasi Ke Bumina Ke pengurus yang lama Pun juga Gitu Oke oke Berarti sebelum Sebelum jadi ketua Sudah jadi pengurus Remaja juga Atau Ujuk-ujuk Tiba-tiba Langsung jadi ketua Berarti ya Iya langsung jadi ketua Luar biasa Kepetangan dulu Waduh Berarti Berarti nih Apa Kepercayaan dari Kita ngomong organisasi ya Gitu ya Kepercayaan dari Temen-temen nih Luar biasa Ke mas Ken nih Begitu Kelihatan Wah ada mas Ken Wah langsung jadi ketua Oke mas Ken Mas By the way nih Pengurusnya siapa aja sih Atau di Di pengurus itu tuh Ada seksi apa aja sih Gitu Di pengurus remaja itu Pertama Ada BPH Itu terdiri dari ketua Aku sendiri Terus ada Sekretaris Dan Pendahara Lalu selanjutnya Ada seksi ibadah Seksi ibadah itu yang Murus Hal-hal Rukal Ibadah Misalnya Liturgi ibadah Untuk petugas-petugas Ibadah juga Mereka yang memilih Lalu juga ada Seksi musik Seksi musik Seksik itu Berkerja sama dengan Seksi ibadah Untuk memilih Petugas memusik Pasti ibadah Oke Lalu setelah itu Ada seksi kegiatan Seksi kegiatan itu Jika kita Kemaja ada Kegiatan spesial Misalnya Tret-tret Atau kebaktian padang Atau kegiatan yang simpel pun Seperti olahraga bersamaan Itu Termasuk ke bagian Seksi kegiatan Terus ada juga Terus ada juga Seksi pemerhati Pemerhati itu tugasnya ya Memerhat teman-teman Remaja Biar Biar semuanya dapat Perhatian yang Rata Jadi tidak ada yang Spesial Tersinggal Kalau yang ketahuan Kalau dulu Misalkan Pas ada ibadah On-site gitu ya Ketahuan Datang dua kali Kita samperin gitu ya Bener gitu juga Nah Kalau Kita ngomongin Selama pandemi Ini kan Apa-apa Tidak boleh Ada satu lagi pak Ada yang kelewatan Ada yang kelewatan Satu lagi itu Seksi Multimedia Itu tapi baru ada Di pandemi sekarang Jadi Oke Sekarang Seksi multimedia Itu mengurus Program kita yang baru Itu konten online Wah Menarik sekali Ini kan Bintama juga punya Komisi multimedia Ternyata di komisi remaja Ada seksi multimedia Sudah Sudah Menduplikasi Ini Kayaknya remaja Ini yang paling Apa Istilahnya Maju lah Dalam hal multimedia Nah Kalau kita ngomongin Seksi multimedia Itu kerjanya apa aja sih Saya jadi penasaran juga Untuk sementara ini Karena mereka juga Masih baru ya Benar-benar baru Soalnya ini Seksi baru dibentuk Di pandemi Untuk Mengkomunikasi Saat ini Mereka Baru Mengurusi Program Konten online itu Oke Itu Itu Bagaimana Mereka Milih petugasnya Lalu mereka yang Mengkoordinir Kapan latihan Dan kapan Shooting Kalau boleh tahu Konten online Ini berupa apa Apa namanya Pujian kah Seperti yang kemarin Dilakukan oleh remaja Atau Berhubungan juga Dengan konten Yang sifatnya Ibadah Kita Bentuknya Pujian Seperti yang ada Di Dua minggu lalu Di channel youtube Di channel youtube Istilahnya Melakukan cover Lagu gitu ya Iya Betul Oke Tapi kalau begitu Sudah ada Istilahnya Timeline Untuk Mau upload apa Mau bikin apa Itu sudah ada Target-targetnya juga Mas Ken Sudah Kita targetnya itu Setiap bulan Itu dua konten Itu di minggu pertama Dan minggu ketiga Oh Gitu Wah luar biasa Sangat nih Iya Iya Tapi Kalau mau jadi vokalisnya Mesti remaja ya Kalau kayak saya Nggak bisa ikut jadi vokalis ya Sudah ketuan Oke Oke Nah mas Ken Ini masih ngomongin Pandemi lagi nih Mas Saya lihat di Channel Youtube GKI Bintama Itu kan Kalau ibadah Ibadah Remaja Itu adanya Di hari Sabtu Betul ya mas ya Iya Oke Itu modelnya Rekaman Atau Live streaming mas Jadi itu sebenarnya Bukan Dari kita Pengertiannya sih Bukan ibadah Karena Liturginya Tidak lengkap Seperti ibadah Jadi kita menyebutnya Itu proses ketuan aja Itu Oke Iya bener Itu rekaman Jadi Teman-teman yang bertugas Itu rekaman sendiri-sendiri Di rumah Kemudian di edit Dan di upload Oh Berarti Dari masing-masing remaja Ini ada yang nanti Ditugaskan sebagai Misalnya nih Diturgos Kemudian ada yang ditugaskan Sebagai Pemusik Atau Kalau semua Firman Tuhan Disampaikan oleh Tenaga kategorial ya Betul ya Atau ganti-gantian juga Ganti-gantian Jadi Kadang-kadang Pendeta Kisah Tuhan Dan KBS Juga Misi Lalu juga Dari penaja kategorial Juga ada Oke Berarti Kalau begitu Kegiatan Ibadah Peribadahannya Dilakukan oleh Komisi remaja Ini hanya Di persekutuan Sabtu sore Begitu ya Kalau ditayangkan Di Youtube Berarti Premier ditayangkan Pada Sabtu sore Begitu ya Iya Betul Oke Nah Kalau untuk Ibadah online-nya sendiri Berarti Tidak ada ya mas ya Atau Ngikutin ibadah Dewasa Iya Untuk kemaja Untuk ibadah online Yang Benar-benar ibadah Belum ada Jadi kita Masih mengikuti Ibadah umum Oh Kalau gitu Ada rencana Untuk diadakan lagi Sorry Diadakan untuk Ibadah online-nya Atau Cukup dengan Persekutuan saja Kira-kira Ada Harapannya Jadi Kemarin Sudah sempat Disfusi Kalau misalnya Untuk Bulan Juli Nanti Boleh atau tidak Dia datang Ibadah online Remaja Tapi yang datang Hanya Pertegas ya Oke Tapi Karena Dengan Kondisi pandemi Yang seperti ini Terkata Masih Belum boleh Jadi Kita harus Tetap Di Pasuk Ketuan dulu Oke Oke Luar biasa Ya berarti Oke lah Semoga Rencana teman-teman Di komisi remaja Dapat Terlaksana juga Saya sangat senang Kalau Sampai ada Ibadah Online Khusus untuk remaja Di hari minggu Karena memang Formatnya berbeda ya Antara Persekutuan Dengan Ibadah Oke Nah Mas ini saya tertarik Dengan yang Pembuatan konten tadi Kalau boleh tahu Ada berapa Tenaga video editor Yang dimiliki Komisi remaja Saat ini Atau jangan-jangan Mas Ken nih Single factor Untuk Untuk Sebenarnya ada beberapa Tapi Kita terpisah jadi dua Jadi yang pertama Ada on-site Yang on-site itu Itu bertugas untuk Merekam Rekam audio Dan juga Rekam video Lalu juga Ada yang off-site Itu yang editor Nah untuk yang on-site Untuk yang merekam audio Itu Teman-teman dari Komisi Media Remaja Ya Lalu untuk Video Untuk Video Cat Shooting Shooting video Itu aku Dan editor Juga aku Oh Masih single factor Ya Luar biasa Nah iya kan Saya perhatikan Kemarin itu Tanggal 20 Juni Hari Minggu Kemarin itu Ada Semacam pelatihan Begitu ya Mas Sebenarnya pelatihan Video editor Ditujukan untuk Siapa mas Apakah Ekspektasinya semua Remaja Jadi bisa Ngedit video Begitu Atau Apa sebenarnya Kegiatan itu Pelaksanannya itu Ditujukan untuk apa Targetnya siapa saja Jadi kita Membuat Workshop Workshop atau pelatihan video Video Tuting ini Awalnya Tujuannya Kepada Remaja Jadi kita pikir Karena Oh di akhir Juni Kan sudah selesai Uas Dan sudah ada yang Libur Jadi Daripada Mereka Mungkin di waktu Luangnya Mereka bisa Daripada Mereka ada yang Rebut Atau apa Jadi kita pikir Gimana kalau kita Kita bisa isi Kegiatan mereka Jadi kita Membuat Workshop Pelatihan ini Jadi Dan harapannya juga Lebih banyak Remaja yang bisa Edit video Dan bisa Mengeluarkan Tenaga Mereka Ke gereja Ataupun yang lain Cuman Setelah dipikir Pihir Juga Ternyata Ilmu ini Gak Gak bisa Cuma Untuk Remaja Doang Jadi Harapan kita Untuk Kegiatan Workshop ini Mungkin bisa Dihadiri Dari Kalangan Remaja Ke atas Atau bahkan Kalau misalnya Di bawah Remaja Sudah ada yang Tertarik dengan Editing Boleh Nah kalau Kalau ada jemaat Yang baru tahu Ternyata ada Kegiatan Belajar Atau Workshop Terkait Video Editing Di tanggal 20 kemarin Terus nanti ada Sesi keduanya Atau mungkin ada Pelaksanaan di Tanggal lainnya Mas Ada Jadi kita Kita pikir Mungkin kalau misalnya Mujukin Workshop Video editing Kan Belum tentu Semuanya sudah tahu Dasar-dasar Dari Menyedit video Jadi kita pikir Jadi kita buat Mengadakan dua sesi Sesi pertama Itu untuk Teman-teman yang Masih Baru bener-bener Baru banget Masuk ke Video editing Jadi di sesi satu itu Harapannya kita bisa Ngajarin Teman-teman Untuk Dasar-dasar Video editing Jadi Misalnya Hanya cutting Atau Mengadakan Trim Trim Cut Lalu Selanjutnya Ada di Sesi dua Sesi dua itu kita Tujuannya untuk Menambah Ilmu teman-teman Jadi dari yang Beru-ruh dasar-dasar Saja itu Kita mau Naikin sedikit Jadi kita tambah Misalnya mau jadi Text Atau graph Yang lain Oke Berarti masih ada Kesempatan ya Kalau ada Jemaat yang Siapa tahu nih Tertarik juga Dengan Pelayanan Konten Gitu ya Entah itu remaja Atau boleh Siapa aja Sebenarnya yang penting Punya Punya Minat untuk Pelayanan itu Ada lagi tanggal berapa Mas? Setelah tanggal 20 Juni Yang pertama Tanggal 20 Juni Besok ya Minggu Jampai sore Lalu selanjutnya Di tanggal 27 Jadi gapnya Seminggu Oke Baik Baik Ya Kita dukung terus ya Pelatihan Video editing ini Ya Oke Nah Kita tadi udah Ngomongin Konten nih Lalu sekarang Kita mau ngomongin Yang bimbing kalian Itu kan Kayaknya ada Tenaga kategoriannya Ya Siapa itu namanya? Ada Pak Heri Dan Bu Tartingi Oke Sama Bu Tartingi ya Iya Terus Mereka ngapain aja sih Selama ini? Jadi Selama ini Jadi Selama ini Ya mereka Memimpin kita Kalau misalnya Kita ada rapat Itu Mereka juga yang Memimpin kita Atau mengawasi kita Jika kita ada Memutuskan Keputusan Mereka juga yang Semacam Di Overview lagi Jadi Karena kan Apalagi Karena aku tuh Aku lebih suka Mengambil keputusan Dari teman-teman Kemajar Gitu kan Aku gak suka Kalau misalnya Aku Punya suara sendiri Terus aku kayak Ya udah Pakai Aku Sara aku aja Gitu Aku Senggaknya Harus ada Opinion lain Itu kan Kadang Ada teman-teman Berwajar lain Maksudnya Teman-teman Berwajar lain Yang lebih mudah Daripada aku Nah itu Kita bisa konsultasian Ke Busat ini Atau Pak Harry Itu Untuk mendapatkan Pandangan yang lebih Pandangan lain Terhadap Opinion Oke Jadi Gak Apa Gak ngerasa Sendirian ya Kalau misalnya Gak ada orang Yang lebih dewasa Nanti Kepentok sana Kepentok sini Kalau gak ada yang bimbing Jadi bingung kan ya Iya Oke Oke Nah Mas Kalau kita ngomongin Organisasi itu kan Berarti kita kayak Ya Memimpin Teman-teman kita Atau mungkin Kalau kita ngomong Organisasi di tempat kerja Itu kan Kayak mengarahkan Memonitor Kalau tempat kerja gitu ya Tapi ini kan Organisasi pelayanan gitu ya Di gereja Nah Apa sih Kesulitan Mas Ken gitu ya Untuk Mengarahkan Teman-teman ini Misalnya Ayo dong ngajak Pelayanan misalnya Ayo dong ngajak Gak usah pelayanan deh Yang paling simpel aja Ayo dong ikutan Persekutuan gitu Susah gak mas? Jujur susah Jujur susah Oke Terus Apa yang mas Ken Lakukan disitu? Jadi ya Pastinya kita ajak-ajak terus kan Gak mungkin kita Gak mungkin kita Ngajak sekali Terus karena mereka gak mau Jadi kita mudahan Gitu Pokoknya kita tetap Ya Ada beberapa yang kita Prece satu-satu Jika Kalau misalnya Emang mereka Pernah datang Terus lanjutnya gak ikut Terus lanjutnya malah gak ikut lagi Kita coba Prece gitu Oke oke Terus Kalau terkait dengan publikasi-publikasi Kegiatan selama ini Biasanya Ngobrolnya dimana Di grup Atau Oh iya Kalian tuh punya Remaja punya Instagram sendiri ya Kalau ada salah ya Punya Oke Instagramnya apa mas Bisa disiputin Sekalian sosialisasi dong Iya Instagram kita itu ada Instagram Korem Bintama Korem Langsung Korem Bintama gitu ya Korem Bintama Nanti Nanti kita tulis di Kolom deskripsi ya Supaya Temen-temen pada follow gitu kan Boleh Facebooknya ada mas Facebook Ada Oh gak ada Mainnya di Instagram aja Iya Berarti ada adminnya Instagram juga dong ya Oke Terus Kita sudah ngomongin Oke Kalau kalian Bikin Konten-konten Kayak cover lagu Oh baru satu ya Kalau gak salah Baru satu kali ya Iya Itu kan sudah ada Timeline-nya nih Kira-kira Nah Kalau yang terkait Nah ini saya ngomongin Musik sedikit nih Genre Atau apa ya Musik apa yang Akan kalian Ya tentu musik rohani Pastinya Cuma Modelnya seperti apa Pak Kayak Misalnya Teroncong rohani Musmulyadi Gitu Gak kenal ya Gak kenal Gak tau ya Tanya bapaknya Tau Kira-kira Jenis musik Seperti apa yang Akan kalian bawakan Di cover lagu Untuk jenis musik Kita Apa ya Sebutannya ya Sebutannya apa Kayak lagu Kujian penyembahan Gitu Jadi Ya Kita ingin membuat Lagu rohani itu Bisa didengar Teman-teman Gitu Secara Biasa Jadi Gimana sih Karena Mungkin Kita ingin membawakan Sisi Apa ya Lebih millennial Lebih millennial Jadi Lebih Ya gitu lah Jadi Agak ada Mungkin ada lagu yang Temponya cepat Tapi masih belum Masih belum Merasa naik Jadi kita naikin Semacam itu Ya Saya pribadi Turut Bani ya Mendukung Saya nanti Bantu share Kalau ada teman-teman Yang bikin Cover lagu lagi Terutama dari remaja Ya Bagaimanapun juga kan Remaja ini Harus ada yang mendukung lah Saya belum tua-tua amat Tapi kebetulan Saya juga punya anak Yang sebentar lagi Mau remaja Gitu ya Jadi kita harus Selalu dukung Untuk pelayanan Teman-teman Remaja Oke Nanti sudah kita diskusi Banyak tentang Remaja Kalau ada yang kelewatan Ya silahkan share Nanti ya Nah cuma Saya ingin tanya Satu hal nih Gitu kan Teman-teman Remaja ini Punya harapan Apa sih Terhadap Terhadap Majelis Terhadap Gereja Terhadap Apalagi Terhadap Bapak Ibu pendeta Misalnya Punya harapan Tertentu Enggak Kira-kira Mas Ken Seperti itu Remaja Misalnya Misalnya Alatnya Ditambahin lagi Supaya lebih lengkap Misalnya Kalau saya lihat Kemarin Di video cover Teman-teman Remaja Sudah pakai Full Alat musik Alat musik Audio Semua yang ada Di Lantai Balkon Itu semua Sudah digunakan Ada harapan lain Ya boleh Harapan Apa aja Bisa jadi Oh Pak Tolong kami Dibimbing Misalnya Dibimbing lagi Mau tambah Tenaga Kategori Lagi Siapa tahu Gitu kan Ada lah Mas Harapan Kepada Gereja Kepada Pak Julis Kepada Apa itu Hitam Untuk harapan Kalau misalnya Harapan Tentang pengadaan Alat-alat gitu Nggak ada Udah cukup Berarti ya Udah cukup Menurut kita Mungkin Berterima kasih saja Karena Gereja Bukai Bukama Menurut saya Udah Menjadi Salah satu Gereja yang Maju Apalagi Di Pandemi ini Kita kan sudah Udah lebih dulu Malukan Ibadah Streaming Jadi Saat Saat Kemarin Masuk Pandemi Kita Tidak Terlalu Pagetkan Jadi Dan Jadinya Itu menjadi Sarana Kita Belajar Juga Karena Giting Lama Untuk Maju Itu Menjadi Sebuah Sarana Untuk Kita Apalagi Orang Maja Untuk Bisa Melayani Dengan Cara Online Misalnya Yang Kayak Tadi Itu Video Editing Mungkin Kita Kerja Bintal Sama Bisa Lebih Maju Lagi Oke Ini Maju Apanya Nih Maksudnya Nih Maksudnya Dalam Segi Itu Pelayanan 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 Di Sisi Teknologinya Ya Gitu Mungkin Mas Ken Sudah Pernah Dengar Istilah Digital Church Ya Kerja Digital Iya Oke Ya Kita Ngobrolin Remaja Sudah Ngobrolin Harapannya Apa Nah Sekarang Ngobrolin View Ngobrolin View Kalau Pernah Nggak Lihat View Untuk Persekutuan Remaja Itu Berapa Sekarang Mas Iya Tapi Terakhir Lihat Baru Hari Semuanya Oke Saya Coba Sambil Buka Contekan Ya Ini Contekan Youtubenya GKI Bintama Sebentar Ya Oke Persekutuan 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 Sambil Car Lihat Contekannya Persekutuan Remaja 35 Oke Ini Saya Lihat Per malam Hari ini Persekutuan Remaja Tahun 12 Juni Viewnya 35 Kemudian Persekutuan Remaja Oh Kalau yang Apa namanya Cover Remaja Kemarin Lepangkos Nubaik Viewnya 162 Oke Karena Lihat Semua Kalau Persekutuan Online Remaja Tanggal 29 Mei Yang Viewnya 65 Oke Masih Kisaran Itu Kemudian Persekutuan Online Remaja Tanggal 19 Mei 95 Oke Berarti Semakin Kesini Semakin Banyak Yang Penasaran Semakin Banyak Yang Lihat Laki Ya Oke Nah Sekarang Pertanyaannya Mungkin Ini Pertanyaan Penutup Akhir-akhir Karena Sekarang Itu Pelayanan Kita Terfokus Pada Yang Sifatnya Online Kira-kira Strategi Apa Yang Akan Dilakukan Ini Ngomongnya Udah Tinggi Tapi Santai Aja Apa 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 Yang Akan Dilakukan Komisi Remaja Untuk Menaikkan View Nah Kira-kira Gitu Kita Ngomongin Bukan Ngomongin Wayanan Lagi Tapi Lebih Cenderung Karah Kalau Mau Jadi Youtuber Kira-kira Masih View Yang Akan Supaya View Nambah Sebelahan Remaja Berapa Sekarang Kalau Boleh Tahu Terakhir Sebelum Pandemi Semoren Itu Rata-rata 40 Sampai 45 Oke Berarti Targeted Itu Sekali Kalau Lihat Semua Berarti Viewnya Sekitar 40 Kalau Tadi 35 Oke Mungkin Ada Yang Lihatnya Entar-entar Aja Masih On Target Kalau Kalau Mau Ditingkatkan Lagi Enggak Pasti Mau Kira-kira Apa Mungkin Ini Salah Satu Itu Jika Mungkin Bisa Improvisasi Maksud Ya Untuk Menaikan Itu Mungkin Publikasi Kita Itu Mulai Dari Jauh-jauh Hari Walaupun Kita Jauh-jauh Hari Atau Paling Lampat Hamin Dua Oke Nah Jadi Pertama Itu Publikasi Lebih Cepat Tidak Di Hari H Lalu Sampai Itu Lebih Reaching Out Lebih Keluar Jadi Untuk Kali Ini Kita Masih Di Publikasi Di Grup Remaja Doang Untuk Remaja Oke Cuman Mungkin Untuk Mengingatkan Performa Itu Kita Bisa Update Di Instagram Luga Ya Ini Kebetulan Saya Sambil Melihat Instagram Komisi Remaja GKI Bintama Korem Bintama Oke Nah Ini Kalau Saya Perhatikan Memang Terbatas Informasi Terkait Dengan Itu Ya Apa Namanya Persekutuan Remaja Ya Iya Bukan Kelihatan Ya Jadi Oke Benar Berarti Harus Lebih Ditingkatkan Lagi Publikasi Kepada Teman-teman Ya Siapa Tau Ada Teman-teman Sana Yang Belum Tau Apa Persekutuan Itu Kemudian Bisa Join Baik Ngobrolnya Luar Biasa Saya Ngelihat Naskan Ini Orangnya Gak banyak Bicara Gak banyak Ngomong Tapi Luar Biasa Pelayanannya Jadi Really Appreciated Mas Tetap Melayani Tuhan Ya Dimanapun Oh ya Mas Mas Sekarang Posisinya Sebenarnya Masih Sekolah Kan Kuliah Kan Ya Iya Tapi Kuliahnya Pun Online Ya Jadinya Masih bisa Stand Di sini Ya Iya Oke Ini Drivernya Sudah Ngantuk Sudah Malum Kayaknya Seperti biasa Say goodbye Pada teman-teman Pada Penumpang saya Satu ini Mas Ken Buat Jemaat Semuanya Penonton Channel Youtube GKI Bintama Segmen Bisa Malam Cukup sampai Di sini Tapi Kita terus Mendukung Pelayanan Komisi Remaja Kita sebagai Orang tua Maupun juga Kita sebagai Remaja Terus Dukung Pelayanan Mereka Karena Mereka Adalah Masa depan Gereja Kita Terima kasih Selamat malam Tuhan Memberkati Selamat malam Selamat malam Memberkati Selamat malam